Dari banding-bandingin itu udah sebel loh Iya Udah sebel loh Kesannya kita Kita bikin Kita bikin konten Buat nyenengin Nini-nini Howdy Ngobrak Ngobrak Ngobrol Ngacak Ngobrak Ngobrol ngacak Yes, government disokin Balik lagi di Ngobrak Ngobrol ngacak Kali ini bersama Seorang teman Yang suka interview orang juga Yang entah kenapa Gue sama lu Kontennya selalu dibanding-bandingkan Tau ya orang Apa ya Ada sole solehun Oke ya Tau ya Kenapa ya orang-orang Suka banding-bandingin Sampai ada artikelnya loh Di beberapa loh Iya Di Apa Di mojok.co Ada Terus Ada orang bikin podcast Dibanding-bandingkan Konten kita Gitu kan Padahal harusnya kita tuh dibandingin Nama Najwa Sihab ya Iya bener Bagaimana bedanya Govah Hilman atau soleh solehun Dengan wawancara Najwa Sihab Betul Itu lebih seru Iya Tapi memang kalau gue lihat Lu kan emang basicnya jurnalis Dimana gue gak tau ilmu jurnalis sama sekali Kalau di lu tuh memang tertata rapih gitu kan Kalau gue masih ngasih opini Karena kan emang ngobrol gitu Ya kan lu judulnya juga ngobrol Iya Kalau gue kan interview Interview Nah kasih tau mungkin ke teman-teman Interview itu Sama ngobrol bedanya apa sih Ya kalau ngobrol Wajar kalau ada opini Atau apa Lu ikut nimbru Ngasih tau Terus kalau interview kan Ya pada dasarnya yang wawancara kan Yang penting itu narasumber Bukan pewawancara Betul Makanya gue gak banyak ngomong Apa Gue cuma nanya Dengerin Kalau meskipun gue punya opini Atas jawaban dia Gue Lebih sering Ah nanti aja Gue simpen Kalau ngobrol kan Yang namanya ngobrol kan Kalau gue sih Kayak gini kayak gini ngobrol Iya itu ngobrol Ya bedanya itu Tuh Jelas tuh Dibanding-banding Ya kalau Govar kan Basicnya penyiar Kalau gue kan basicnya wartawan 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 media cetak lagi Yang memang kalau wawancara kan Ya udah Karena gak biasa ada Depan kamera Jadi gue nanya biasa aja Tidak ada unsur Kan kalau lu masih ada unsur Shownya ya Betul Kayak Biar Biar interaktif Iya Kalau gue kan gak peduli Nih ngomong-ngomong Soal jadi wartawan Emang katanya lu sekejam itu dulu Menilai sebuah band Ya kata yang albumnya jelek Si kejam Kalau kata yang albumnya bagus Gue gak kejam Contoh siapa ya leh Band yang lu nilai jelek gitu Club Aetis Ada tuh album apa ya Zaman gue di tracks Sampai sekarang tuh si Desta Masih suka marah-marah tuh Ah soalnya bilang album Club Aetis jelek Album apa ya Gue pernah Eh lupa tuh Zaman gue di MTV tracks 2005 kalau gak salah Itu albumnya Amin Arian berarti tuh Iya Arian masih Red PL gue Masih bos gue Pokoknya intinya gue bilang Albumnya jelek Terus Gue denger-dengar Anak La Betis Betes sama gue Si Soleh ada masalah apa sih Maka kan si Desta Sampai sekarang suka Wah kata Soleh albumnya jelek Masih suka Masih suka ada dendam-dendam dikit Tapi kan jelek gak menurut lu Yang mana nih Yang itu loh Yang ada lagu Dari Hati itu Oh iya sih Mendingan yang pertama kan Iya Ya memang Makanya kata yang album-albumnya jelek Mereka bilang gue kejap Kalau kata yang albumnya bagus Dan gue bilang bagus Mereka gak bilang Mereka cuma bilang Oh si Soleh ngerti album kita Soleh Arian pernah lagi ke bar Ke Daistube Tiba-tiba Eh lu yang ngomong band gue jelek Yang mana sih Dikasih tau Oh iya Akhirnya ngobrol mereka Harusnya begini nih Malah jadi sharing Ada yang Ada yang Apa yang gue inget banget Albumnya jadi perbaikan Superglad Superglad album yang Apa sih Yang teen flick rocker Itu gue bilang jelek Apa di review gue Superglad kehilangan arah Kayak kan gue bilang Superglad itu kekuatannya Revive yang menggempur Terus musik-musik yang Apa Pokoknya single long Segala macam Gue bilang kekuatannya Di album ini mereka kehilangan arah Seperti gak tau mau ngapain Terus mereka baca Dan sadar Kata oh iya juga ya Terus Nah album berikutnya jadi bagus Nah itu tuh Yang gue rasakan langsung Si Daddy gitarisnya bilang Ya lu leh Baca review lu Anak-anak pada Ini juga Oh iya juga sih Memang kita gak Gak ngerti Apa gak punya visi jelas Mau kemana bikin album ini Jadi musisi-musisi itu Seharusnya dengerin kata lu dong ya Ya kalau yang mau dengerin Ngerin Gue sih gak maksakan Yang namanya Opini itu Gak ada bener gak ada salah Bener Karena namanya juga opini Subjektif Iya Jadi kalau ada yang bilang Wah lu kok review-nya Gak objektif Ya salah Justru nge-review itu Harus subjektif Bener Tidak boleh objektif Betul Selera kita kan Iya Jadi kalau misalnya ada yang bilang Wah ini yang nge-review terlalu subjektif Ya justru memang itu Permasalahannya tinggal Yang baca atau yang denger Mau nerima atau enggak Subjektifitasnya Kan menilai Betul Kemarin si Onat Di Youtube gue bilang gini Ah Soleh katanya Komen kritik-kritik mulu Nge-bank agak Gitu Eh Pemain apa Komentator bola juga Gak semua main bola Iya bener Iya kan Iya bener Gini loh Maksudnya Kita Menilai makanan enak Atau enggak kan Kita gak perlu jago masak Betul Yang penting ngerasain Iya Tapi kita kan bisa bilang Makanan ini kurang garam Misalnya Atau makanan ini terlalu pedas Atau makanan ini Misalnya kalau kita ngomong nasi goreng Nasinya kayaknya udah perah deh Gak bagus Atau ini minyaknya jelek ya Makannya gak enak Kan gak perlu gue bisa masak juga Betul Pembelannya seperti itu Justru kan Gimana caranya Kita menilai sesuatu Berdasarkan referensi Dan diterima atau enggak Oke Gitu Jadi menurut lu Orang yang Komentator gitu kan Iya Kritikus ya Iya Dibilangnya kritikus Sama orang yang cuma komen doang Itu beda aja dimana sih Referensi berarti Iya Kan sebetulnya kritikus juga sama aja Komen doang Tapi kan masalahnya Yang namanya kritikus itu Komentarnya harus dipertanggung jawabkan Oke Misal Kalau lu bilang nasi goreng Nasi goreng ini gak enak Kenapa? Iya Jangan bilang Gak enak aja Iya jangan gitu dong Iya gak sesuai sama lidah gue aja Iya Jangan gitu Misalnya Kalau bilang nasi goreng ini gak enak Karena minyaknya kayaknya udah bekas deh Udah Apa minyak Bukan minyak bagus Atau Nasinya kayaknya Nasi belum mateng Misalnya Atau ini Ini sawinya Sawi udah jelek Atau misalnya Oh ini kecapnya Kecap gak bagus nih Atau kurang banyak kecap Atau misalnya Ini kombinasinya gak enak Kombinasi bumbunya gitu Jadi di lidah hambar gitu Jadi ada alasan Iya misalnya ketika lu bilang Kaos persekutan duniawi bagus Kenapa alasannya bagus Bukan karena Gue suka gofar Jadi gue bilang bagus Bukan gitu Kalau misalnya gue bilang Kaos persekutan duniawi bagus Karena bahannya enak dipakai Terus sablonannya bagus Misalnya cuttingannya pas di badan Iya Nah itu namanya menilai Menilai dengan Apa bedanya Apa mengulas dengan komentar doang Ya itu Kalau komentar Celek lu Akatro Itu komen Itu komen dulu yang Norak Atau iya Atau ya kayak gitu Misalnya Ah gak enak Iya Iya gak enak kenapa gitu Jadi intinya memang Kritikus itu Adalah berusaha Untuk mengkritik Sebuah band Kalau kritikus musik ya Iya Yang dimana Harapannya adalah Dia membaca Dia membaca itu Ya minimal ada feedback Misalnya kan jadi Bisa jadi tersadar Oh iya juga ya Kita kayaknya emang Kehilangan visi Di album ini Bisa jadi gitu Ya tapi kan Tidak ada yang memaksa Buat menerima Atau menolak Ada gak sih Apa yang kantor banget Lu kayak gitu Kayak misalnya Dulu SMS Atau telepon ke kantor Lu gitu mungkin Gak ada Gak ada yang berani Sama gue kali Kalau ngomong langsung ya Gak enakan Mungkin Lu berarti di track Di berapa lho mbak Gue satu Satu tahun lebih dikit Di abis itu Rolling Stone Playboy dulu Oh Playboy dulu Sama Merwin Iya Playboy baru Rolling Stone Playboy cuma bentar ya Iya memang majalahnya bentar Satu doang Iya Sepuluh edisi Dua tahun Sepuluh edisi Sepuluh edisi Oh iya Dua tahun sepuluh edisi Makanya kadang sebulan sekali Kadang dua bulan sekali Lu kerja di Playboy itu Penuh tekanan gak sih Apa menyenangkan 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 aja Kan yang ditekan Medianya bukan orangnya Ya maksudnya Penuh tekanan tuh Karena gak terbeat aja Maksudnya kayak Aduh gue punya majalah Ngaku kerja di majalah Tapi jarang terbeat Itu doang Kayak Mana majalah lu kok Kadang terbeat Kadang enggak Gitu doang Kalau yang ditekan kan Pemreed Gita Erwin Arnada Kalau kitanya mah Satu-satunya aja Tapi kantor pernah Ampe didatengin gak sih Ya kan dilemparin Ya iyalah Yang di demo itu Pas edisi pertama Terbeat dilemparin Lu ada lu? Gue lagi demam berdarah Arian ada Arian Arian ada disitu Arian mereka Apokat teman-teman Yang lagi di kantor Ada di samping Yang ngelemparin Jadi mereka ngeliat Kantor kita dilemparin Tapi mereka gak tau Dibetan kerjaan Gak tau Itu tahun berapa leh? 2006 2006 Iya 2006 Dua tahun Di Playboy Abis itu Rolling Stone Iya Itu pas udahan aja Baru lu ditarik Atau sebelum lu ditarik Langsung? Nganggur dulu 4 bulan Oh nganggur 4 bulan Lu sekos Marian ya? Iya Gue Ardian Ernest Prakasa Oh di Cepete Iya Cepete 5 nomor 5A Ibu kosannya Ibu van der Hof Kalau gak salah Iya bener loh Oma Oma-oma Belanda Van der Hof Van der Hof Apa Verhof Begitulah Pokoknya Belanda ya Akhirnya Rolling Stone tuh Iya Oke Rolling Stone Akhirnya bisa dibilang adalah Ini lebih Meluas ya soal permusikan lu nih ya Disini ya Iya lah Lebih serius lah Maksudnya musiknya segala macem Kenalan sama musisi-musisi Iya Dikirim ke luar negeri Dia kirim ke luar negeri Gue baru Beberapa kali ya Karena kan yang lain Ada yang lebih lama Jadi kalau Kalau ada yang Senior-senior Iya Gue kan junior disitu Masuknya Oh lebih dulu Hasib Adib Itu lebih lama Mereka keluar negeri Dan Ricky Ricky bahkan udah ke New York Oh Lu baru kemana nih Gue belum Belum pernah Lu belum pernah ke luar negeri Ke luar negeri Paling ke mana Kalau selama Rolling Stone itu Gue ke luar negeri Paling baru mana Singapura Malaysia kayaknya Oh Singapura-Malaysia Oh masih Asia Tenggara lah ya Iya Belum keren lah Kalau senior tuh Eropa Iya plus mereka kan udah lama dulu Udah lama di Rolling Stone Jadi pernah ada liputan Yang minta ke mana-mana Wendy ke London tuh Wendy ke London pernah ya Gue ke London tuh Bukan karena Rolling Stone Karena buzzing Kerjaan emang ya Kerjaan di luar gitu Dulu padahal gue buzzing Followers gue Twitter Baru 12 ribu Tapi dikirim Zaman dulu tuh gede loh 12 ribu Tahun 2010 berarti 2010 atau 2011 gitu Lagi yang Maroon 5 sama Coca-Cola gitu Terus orang-orang tuh kayak yang Ya yang lain juga ada buzzer-buzzer Dari seluruh dunia Iya Itu Gue 13 ribu aja udah kayak banyak Tahun 2010 Dapet kerjaan buzzing udah langsung gede Itu hitungannya kayak super mewah loh Iya Paling Gue tuh baru pertama buzzing 2010 deh Itu juga produk-produk kecil Ini lu langsung ke Ke luar negeri Luar negeri 4 hari gue di London Luar biasa Hotel sendiri gede Di Kensington Amah endah Endahnya 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 Oh Bedua tuh Iya Cuma nge-tweet-nge-tweet doang Itu gue bilang Ini enak kerjaan begini ya Dan tidak menyangka bahwa Di kemudian hari bakal ada Bakal lebih gede Ada duitnya gitu kan Itu proyek buzzing pertama lu berarti Iya Langsung kayak gitu Iya Gue diminta sama agency-nya Coca-Cola Leh mau gak gini-gini Ya mau dong Ini gue ngapain Nge-tweet aja Ada ya pekerjaan begini ya Waktu itu belum Belum bisa video Twitter ya Twitter doang Iya belum bisa video kan Udah ada vlog-vlog Paling gue nge-blog Iya Dimultiply Dan belum bisa nge-post foto dan video kan Kalau salah Belum bisa Tulisan doang Cuma tulisan doang Tulisan doang Gua di ini Lagi liat Maroon 5 Bikin lagu buat Coca-Cola Ini enak banget kerjaan Makan di tanggung Hotel mewah 4 hari tuh Iya Mewah Kalau Kalau sepengetahuan gue Nama lu mungkin Mulai dikenal sama Orang umum nih Leh Iya Ketika lu sering banget Nge-MC-Nge-MC sendiri Dan tuh lucu banget sih Gue pernah liat lu nge-MC di Eastern Promise Iya Dan itu emang lucu banget Dan lu tipikal yang gak bisa nge-MC berdua kan Gak bisa Seharus satu Susah tak tokan ya gue Iya Karena kadang-kadang Gue pengen ngasih lawakan Tapi gak perlu sendi Gak perlu orang Iya dia bengong aja pasti Iya Gue pernah tuh nge-MC berdua Terus partenya gue cuekin Gue merasa bersalah Sampai sekarang tuh Siapa-siapa? Ada sih ini loh Vokalisnya Apa yang Axel Axel Vokalis yang Guns and Roses Band Yang si orang sini ada DJ Bukan orang Malaysia ya? Bukan namanya Axel Ada orang DJ yang Si gitarisnya tuh punya restoran Korea Di jalan Apa ya namanya Yang Jijang Yang Jijang Korea Itu lu berdua nge-MC? Amas si Axel ya? Amas vokalisnya Gue yang ngajakin gue tuh si gitarisnya Leh nge-MC Ya udah gue nge-MC itu Leh berdua ya? Acara apa? Acara di fame gitu di Bandung Fame Station Gue merasa bersalah Sampai sekarang Karena begitu nge-MC Anjir kok gue berdua? Ya gue ngacah sendirian aja Dia bengong Gue juga bingung Anjir gimana? Gue kan MC baru Tapi lucu gak? Guanya lucu Tapi kasihan dianya Dia bengong kan Salah gue Harusnya kan gue nimpalin Iya tak tok Iya tak tok Ya waktu itu kan gue belum mengerti MC berdua Gue biasa sendiri Dari jaman kampus juga Jadi sendiri tuh ya? Ibarat kata lu udah stand up disitu Udah monolog ya berarti disitu ya? Iya Gue dari jaman Dari jaman Ya dari jaman nge-MC di Rolling Stone Gue monolog-monolog Monolog terus kan? Kan rutin tuh acara Rolling Stone kan? Iya sebulan sekali Iya sebulan sekali Lu selesai MC-nya tuh Iya Monolog-monolog gitu kan? Pada akhirnya mulai dipanggil keluar-luar nih leh Lu leh Gue tuh dipanggil keluar tuh Pertama kali nge-MC ini Nge-MC yang gue dibayar pertama kali tuh Jakarta Atmosphere Si Ucup yang ngundang gue Ucup Pop sekarang Terkenal juga Ucup Pop Menjadi DJ dan MC Ucup Pop yang ngasih gue job bertama nge-MC Leh nge-MC ya Dibayar Ah dibayar Sama Sarah Sehan lagi Itu tahun baru 2008? Enggak 2011 Kalau gak salah 2011? Iya kayaknya 2011 sih kayaknya ya Abis itu mulai nih karir MC lu Apa 2010 ya? Gue lupa Abis itu karir MC lu tuh naik disini nih? Iya Sebetulnya gue akhirnya Belum sempet karir MC Keburu orang Mengenal gue stand up comedian Jadi lebih banyak gue stand up daripada nge-MC Apakah stand up itu gara-gara orang liat lu nge-MC? Iya Kan gue stand up pertama kali di Radio Global Ada si Zaki produsernya Dia punya program apa sih Yang dulu sama si Wisnu Monkey itu milioner Sama si Tony Brandal Punya program kan bertiga Mas Zaki nih satu nih produsernya Lu diajak nih Mereka ada off air Di bar dimana sih di Kemang itu Yang di dekat Hotel Monopoly Dulu ada bar apa sih? Terkenal suka band-bandan lah Apa ya? Pokoknya disitulah yang di dekat Hotel Monopoly Yang di taman-taman itu kan? Dulu tuh Pokoknya waktu itu si Zaki bilang Gue ada acara off air Dari program itu Yang main tuh ada 4 band Apa? 3 band gitu 2 band apa? Yang terakhir tuh White Shoes Nah leh sebelum White Shoes Lu stand up ya Oh stand up? Lu kayaknya bisa deh Yaudah dibayarkan Dibayar Gue dibayar Dibayar Gope 200 ribu Lumayan Bisa beli CD Itu gue pertama stand up tuh 2010 Oh berarti lu bukan ikut Si circle-nya Ernest dulu? Gak, kagak Gue tuh sebelum mereka stand up Gue ada stand up Jadi gue, Panji Dan ya ada 1-2 orang Yang pernah stand up duluan tuh Sebelum ada komunitas stand up Gue tuh stand up di Radio Global Terus ada yang rekam Si Faisal Riza Tau gak? Dakek Dakek Bawa handycam Dia upload Iya kan dia selalu bawa handycam Jadi dia bilang Eh Sal, rekamin gue dong Gue pengen ada video di Youtube Gue cuma pengen ada Soleh Solehun di Youtube Gue mau stand up yaudah Direkam lah sama dia 3 video Kan itu 2010 2011 mau Muncul komunitas stand up Mereka tau Si Soleh pernah stand up Diajakin lah gue stand up Metro juga ngeliat itu Yaudah gara-gara itu Pertama itu di Cafe Comedy kan? Iya anak-anak si Ernest Si Panji Ya Ernest, Panji, Radit Si Rian, Adriani Rian, Adriani Sama Isman Itu yang 2011 Tapi kan gue 2010 udah stand upnya Jadi lu pertama dibandingkan mereka nih ya? Ya Panji juga kayaknya pernah deh di acaranya Tapi gue tuh termasuk salah satu yang pertama Antara gue, Panji, sama ada komik dari Malang Kayaknya Regi kayaknya udah pernah deh Jadi di bidang per stand up-an tuh udah cukup senior lu deh Iya karena gue, ya nyoba aja Karena ada duit Karena ada duit Karena ada duit Gue sih bukan yang Bukan yang bercita-cita Harus yang membukukan gitu ya Gue tidak pernah bercita-cita jadi stand up komedian Kan kalau yang lain mah memang passionnya kesana Kalau gue mah ya karena memang ada duitnya aja Dibayar Makanya sampe sekarang pun gue gak ngerti teorinya Oh gitu? Kan ada set up Premis set up Gue tau maksudnya ada yang disebut premis apa Set up apa, punchline apa Tapi ketika menerapkannya ke dalam praktek Gue gak ngerti gimana cara makanya Gue mah taunya Kayaknya ada yang lucu gue omongin deh Kalau lucu alhamdulillah enggak yaudah gak apa-apa Sama sih kayak siaran Premis set up sama aja Cuma kayak kalau kita siaran ya Tiba-tiba ngobrol aja gitu Iya Nah gue kan Kayak karena gue kan basicnya MC Gue mah nyeletuk aja Yang menurut gue lucu gue omongin Siapa tau yang lain menganggap lucu Kalau enggak yaudah Eh biarin Berarti lu kalau misalnya stand up nih Leh Apakah lu tulis dulu nanti lu hafalin Kata-perkata atau lu tau inti-intinya doang? Gue inti-intinya doang Kayaknya gue mau ngomongin ini deh Nah coba deh Eh lucu Kalau eh enggak yaudah Kalau yang gak lucu pernah gak? Orang diem aja gitu? Ya pernah dong Namanya pelawak pasti pernah gak lucu Kalau gak lucu ya tahan mental aja Sudah ditransfer, sudah ditransfer Paling, momen paling gak lucu Pernah gue Gue tuh Justru gue ketika gue pikirin mau ngomong apa Gue riset-riset malah gak lucu Gue pernah mau ada acara apa sih Gias gitu Sukurannya gias Pameran mobil Ya tapi yang ngumpul cuma Ya ruangan paling 20 orang Bos-bos gitu lah Manager-manager Waduh berat Manager, bos-bos Bahkan kayaknya bukan manager doang Kayaknya staffnya sedikit Intinya bos-bos orang-orang kaya yang level top management Gue pikir kan bakal ada yang menengah keba Pokoknya level-level karyawan Iya yang kocak-kocak le Yang misalnya kita ketawa Eh kita lawak, kita ketawa lah Iya Itu sedikit ternyata Pas gue lawak anjir gak ketawa Ada orang dari polisi Apa segala macem Terus yang bawah-bawahannya sih ketawa Ngerti Itu materinya soal apa? Gue kan sosok-sosok dunia otomotif Ternyata gak lucu Gimana-gimana itu kayak gimana Gue lupa Pokoknya anjir gak lucu Apa sih Gak lucu yaudah Nah biasanya kalau stand up komedian nih Gak lucu Dia nutupinnya tuh gimana? Ya terima kasih aja selamat malam Atau kadang-kadang Wah susah ya ternyata Jujur 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 Kalau jujur ketawa Aduh susah yang lucu Kalau stand up lagi stand up Penontonnya dikit banget ada gak? Atau bahkan cenderung gak ada? Kalau sedikit banget sih Pasti ada aja ya Kayak misalnya di Apa ya Apa sih anak-anak suka tuh Kalau stand up Kalau gue belum pernah Anak-anak pernah tuh stand up di PRJ Yang di boot-boot yang lewat-lewat Itu gak enak banget tuh Jangan nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Jokowi Ahok belum jadi gubernur Temen gue bilang Leh ayo leh Kita Mau bikin acara Silaturahmi masyarakat Kalimantan Di Jakarta Bersama Jokowi Ahok Terus gue tanya Ini acara politik bukan? Acara partai bukan? Enggak kok bukan acara partai Ini silaturahmi masyarakat sini aja Kan dia bilang Gue panitianya kok Gue tauin Gue bisa pastiin ini bukan acara partai Terus yaudah lah Kan Jokowi Ahok mau maju tuh Belum maju Baru mau maju Terus pas dateng di lokasi Ternyata diambil alih sama partai Acaranya Ada protokoler Pokoknya ada yang resmi-resmi lah Menyanyikan lagu Indonesia Ada megawati juga Kan jadi Jadi formal banget kan Terus tadinya dibilang Politiknya udah kental banget sih Terus temen gue juga Leh sorry kita udah Lepas tangan nih Gak bisa mengatur acara lagi Udah diambil alih Kan ya Dia temen gue aja Udah gak punya kuasa Jadinya kan jadi acara partai Terus gue Ah Tau gini gak gue Ambil Ya kaku Udah gitu orangnya Tahun berapa tuh berarti Tahun 2000 Apa ya Jokowi Ahok mau naik Oh iya iya Belum terkenal Jokowi Ahok tuh baru Untung soswet belum rame tuh leh Kalau enggak Kayak gue kemarin Tapi kan gue tidak Mendukung undang-undang Dan lu ngapain minta maaf segala sih Iya Kemarin Iya Emang harusnya gak minta maaf Menurut lu Emang itu dosa Iya Kalau tuh emang mendukung gitu ya Iya Duit lu halal gak Halal Cuma bagi sebagian orang adalah Menyengsarakan Kalangan tertentu gitu Bekerja Nah gue gak tau memang Gitu Tapi apa Jadi yang Gue sama Adit yang naurin sama Sama si Ardito Sama orangnya Dan temen kita juga Tapi kalau gue kan lebih ke ini ya Leh Oke gue ada salahnya disitu Gak riset lebih lanjut Gitu kan Meskipun di deck pertama Gue liat nih deck pertama Kayaknya fine aja gitu kan Terus deck kedua Gak nyampe di gue Nyampe nya di Manager gue Nah kita tuh kurang Berkoordinasi lah Dan kurang riset Dan memang gue salah Gue memang Menghindari Ngambil-ngambil yang kayak gituan Padahal ya Kalau misalnya Kerjasama sama pemerintah Gue lumayan sering loh Kayak misalnya jadi MC Iya Moderator acara Penta seni Kominfo misalnya Jadi MC nya gitu kan Tapi cuma Profesionalitas Sebatas talent Nah Tidak ada muatan-muatan Apa-apaun disitu kan Iya Disinilah Kecelek nih Tapi gue akuin gue salah Tidak meriset itu Tapi kalau kata gue Hashtag Indonesia butuh kerja Juga tidak menggambarkan Apa-apa Justru kita jadi tau Hashtag itu Buat mendukung RUU Gara-gara yang bocorin Jangan-jangan yang bocorin Juga dibayar sama yang Nge-hire Hashtagnya kagak nyampe nih Orang gak ngerti maksudnya Karena gue udah upload Tiga bulan kan Iya Gue aja gak tau Ini lo tentang apa kan Ini anak-anak ini Hashtag ini Kampanye apa ya Kan gak nyampe Jadi yaudah lah Biarin aja lah Nah lu aja gak nge-nge kan Apalagi gue Gue bertanya-tanya Ini produk apa Nah Tapi ketika Ketika hashtag itu gak nyampe Harusnya biarin aja Sekarang kan jadi orang tau ya Gue malah curiga Jangan-jangan Wah kita Salah nih hashtagnya Kurang Kurang poin Ganti-ganti Ganti-ganti Bongkar Bongkar Gasi tau bahwa itu Buat mendukung RU Cipta Kerja Jangan-jangan Yang ngebongkar Yang dibayar juga Iya gak lah Tapi yang kocaknya Kocaknya lah ya Adalah Ini kan emang kerjaan Ya ibar kata gue Sedikit Tidak Riset lah Soal kerjaan ini Dan udah Kadung diambil Dan Ya udahlah ya Tapi lu gak balikin kan Ngapain Ya Ardi tuh ngapain balikinnya Iya ngapain Maksudnya Kita udah Kasih engagement yang Oke gitu kan Iya ngapain dibalikin Gue mah kalo Kecuali misalnya Hashtag Indonesia butuh kerja Terbukti Duit Hasil korupsi Tender tidak benar Balikin Kan haram Ini kan agensi Halal Tapi kemarin Kalo gue mikirnya gini Kalo gue balikin Nih duit mau kemana nih Gatau masuk ke kantong siapa Malah nanti masuk ke agensinya lagi Atau ke orang yang mungkin Ya gak ada sangkut pauti sama sekali Akhirnya duit itu Jadi gini Gue itu dibayar Banyak orang bilang gini Yang anjingnya nih adalah Wah udah melebar tuh Makanya gue klarifikasi Dan minta maaf Karena yang nyerang bukan gue doang Temen-temen lolos keserang Keluarga gue juga keserang Makanya Makanya itu yang gue Pertanyakan Akhirnya gue harus buat statement dong Memang gue Gue akuin disini salah Dan memang gue minta maaf Dan gue gak banyak Cincong abis itu udah Gitu Tapi duitnya apakah dibalikin Ngapain Yaudah gak usah Ardito tuh yang Tapi duitnya gue kasih Kan gue dibayar satu video doang Sesuai rate gue Itu doang udah Jujur aja gue dibayar 25 juta Udah toh itu Dibalikin enggak 10 jutanya gue kasih ke Animal Friends Jogja Buat sterilisasi kucing Terus 10 nya buat Animal Defender Doni Beli makanan Sama sisanya itu Buat beli obat kutu Atau sama obat Apa gitu Buat obat kulit Jadi kalau ada yang mau menyalahkan Ikut salahin mereka ya Daripada nih duit buat manusia Mending buat Kucing-anjingnya aja udah Yang gak ribet Duit dari siapa nih bos Kucing Yang ngomong kucing gitu Lagi ngapain dibalikin Enggak gue sih enggak Ngapain dibalikin Tidak menyelesaikan masalah Lu tetap dianggap salah Iya kan Lu tetap aja dihina-hina Amin orang kan Wah Ardito nih Pasti kan lu ngebalikin juga Tetap aja Lu minta maaf pun Tetap diserang kan Uh banget Gue baca soalnya Wah ternyata kok Gak teliti gitu Gimana sih nerima kerjaan Kan sama aja Ada yang bilang gini Yaudah Sekarang gue far Tantangan dia Surat matrai Bahwa tidak mau menerima Kegiatan politik lagi Siapa ya lu anjing Lu bukan manager gue Ya sebetul kan Tidak ada salahnya Menerima job Yang berhubungan dengan politik Selama lu Mempercayai gerakan itu Kalau memang mempercayai Masalahnya memang Gue kemarin gak Gue gak tau Tapi kan masalahnya itu juga Gak dikasih tau buat Gak tau Pertama gue tidak mendalami RU itu Iya Bener atau enggaknya Iya Maksudnya berguna atau enggaknya ya Tapi Yang pasti adalah Dek pertama yang gue lihat Kayaknya tidak ada masalah apapun Gitu Dan Video yang gue keluarkan pun Ya soal Yaudah yuk kerja yuk kerja yuk Pas pandemi ini bikin apa Makanya gue juga bingung Ini tentang apa ya Kok ngajakin Orang-orang kerja Kan sebetulnya Ajakan positif ya Maksudnya Indonesia butuh kerja Ngajak orang-orang supaya bekerja Kan tidak bilang Ayo Indonesia butuh outsourcing Enggak kan Kecuali pesan lu misalnya Tidak apa-apa outsourcing Yang penting kerja Itu baru menyesatkan Kan video lu cuma bilang Ayo kerja Bikin apa aja lah Kreatif Kayak gue bilang temen gue Nggak kerja Akhirnya bikin kue Dan jalan sampai sekarang nih Gue cuma menceritakan doang Dan mengajak Tapi memang di hashtag itu Ketika gue post Kan gue tipikal orang Habis ngepost Yaudah lah ya Nggak gue hapus Nggak gue liat-liat lagi Nah Memang tuh pas lagi ramai Gue klik tuh Hashtagnya Kok isinya memang Ada yang Hard selling soal RU Ayo dukung RU ini Gitu Loh Kok jadi begini ya Ya berarti yang Yang dibayar itu Yang mereka Yang memanfaatkan Hashtag Jangan-jangan memang Pemerintahnya juga Nggak tahu Ini plot list Semuanya Tapi lu Politik-politik ini Pernah ditawarin Untuk nge-busing Gue waktu itu Nggak sih Gue pernah ditawarin Kayak misalnya Ayo Apa Nge-busing Jokowi Gue bilang enggak deh Gue nggak mau terang-terangan Nge-busing Jokowi Karena Gue Kan yang namanya Politikus Pasti bakal ada Ingkar janji Gue percaya Kata Imanes Kalau politikus bilang Janji bakal terpenuhi Belum pasti Gue bilang Nggak gue kalau nge-busing Terang-terangan Jokowi Nggak akan Tapi Gue Gue dukung dia Tapi gue nggak mau Misalnya Ayo Pilih Jokowi Pilih Jokowi Itu doang sih Gue yang pertama Yang diminta Nggak mau Ngasih tau ke orang-orang Bahwa lu dukung dia Yang nggak mau Hard sell Jadi Kalaupun Misalnya Gue mendukung Dengan secara Tidak langsung Bahwa Menurut gue Orang ini baik Tapi gue Nggak ngajak Lu milih dia Karena takut Dia Mengingkari janji Gue yakin Yang namanya Politikus Pasti mengecewakan Sebaik Apapun orang Yang namanya Politikus Sudah pasti bakal Mengecewakan Jadi gue Lebih baik Gue dukung Tapi gue Nggak akan Nge-ajak Orang lain Gue tuh Beberapa kali Ditawarin Pas pilpres Pas pilek Pilkada Gitu kan Kayak Wow Nilainya lumayan nih Tapi Aduh ngeri ah Jangan ah Kalau gue nggak dibayar Cuma diajakin aja Diajakin aja Ayo dong Dukung dong Kasih ST Tapi nggak ada duitnya Ya Gue sih Sampai sekarang Memang niatnya Kalau acara-acara politik Nggak mau Apa Apalagi yang lu hindari Selain acara politik Itu doang sih Acara politik Kalau nge-nge-nge-nge MC politik Yang berbahu agama Yang berbahu agama Gue pernah MC di hall-nya Gusdur Tapi itu kan Karena gue dispeka sama Gusdur Dan gue akrab sama keluarganya Yang berbahu agama Kayaknya gue belum cukup religius Buat dikasih job Belum ke lu gitu Iya Nggak enak juga Kalau misalnya ke pengajian Aduh rate-nya Tapi Aduh Kan nggak enak Nanti dianggap menjual agama Untungnya belum pernah Karena mungkin mereka tahu Jangan lah Ini nggak cocok Jadi lu MC-MC tuh Kalau misalnya agama Pernah lah Tapi memang lu Sama Gusdur Emang cek saja Keluarga Gusdur Pengalaman MC gue Acara pengajian Itu doang sih Kayaknya acara Gusdur Nah terus abis itu Sekarang nih Off air Udah Hampir nggak ada Bisa dibilang Iya Sekarang mungkin orang ke zoom-zoom Semua gitu kan Karir lu nih selama setahun ini Gimana nih Gue alhamdulillah Ada kerjaan Buat itu Oh udah dua sekarang nih lu Dua-duanya podcast Gila Itu nggak bentrok Enggak Kan yang satu Yang satu dengan yang lain Beda produk Alhamdulillah Maksudnya Pandemi Ada berkahnya Maksudnya Ya ternyata masih ada hikmahnya Karena mungkin gara-gara pandemi Mereka bikin begitu kan Kalau nggak ada pandemi kan Mungkin mereka nggak akan bikin Podcast-podcast Bikinnya offer-offer Offer aja Iya mungkin MC-nya jatoh ke lu Karena pandemi jadi ke lu Oh ini interviewer sih Soleh aja lah Udah Soleh aja deh Tapi yang gue liat dari Soleh adalah Lu tuh orangnya nggak neko-neko leh Iya Maksudnya kalau punya segini Segini Iya Nggak harus Maksain biar punya ini Gak usah Bener nggak sih Iya Gue orangnya cukup Bersyukur Karena Karena gue selalu Yakin Belum tentu umur masih ada besok Buat apa lu Ngejar-ngejar duniawi Bahkan lu Berarti skala prioritas lu Tinggi banget lah ya Pakem banget gitu ya Maksudnya Iya Pokoknya gue emang gini Apa ya Nggak perlu Kaya raya Banget Karena gue yakin Gue nggak akan kaya raya banget Karena gue bukan dari keluarga yang kaya Dan gue belum pernah jatuh miskin banget Biasanya orang yang kaya raya banget itu karena Orang tuanya kaya raya banget Atau dia pernah ada di miskin banget Gue belum pernah miskin Gue biasa aja Iya Kaya tidak Miskin tidak Makanya gue yakin Gue pun kalau kaya Nggak akan kaya raya banget Jadi lu lebih baik kayak begini terus ya Yang penting kalau gue pengen sesuatu Bisa Nah gue pengen jalan-jalan ke luar negeri Eh ada duitnya Beli motor Triumph Iya ada Gue pengen beli rumah Ada Ada Ya anak istri harus makan Ada Ada Emang bener lah rumah lu yang sekarang adalah Lama-lama ngelebar gitu Iya Iya pertama tuh berapa meter dulu nih Pertama 100 meter 100 meter Terus ke belakang nambah 275 tanah Jadi 375 Tambah lagi 100 475 Iya Itu nyambung semua Nyambung semua Karena kan rumah gue 100 meter pertama Tahun berapa orang kampung jual tanahnya Mereka pengennya segitunya dijual 275 meter Yaudah gue beli Udah kebeli tanah belakang Terus tiba-tiba tetangga sebelah Pak mau dijual nih rumah Kita mau pindah Kebetulan nempel rumah gue Yaudah gue beli 475 sekarang Iya Wah biasa Ya tapi kan depok Tapi tetep le 475 untuk depok itu sekarang udah gila sih Iya lumayan lah Alhamdulillah lah Iya Dan itu ngebangunnya berarti Nyambung-nyambung ini gimana le Kebetulan rejeki gue kan Makanya gue bilang juga Tiba-tiba tanah belakang Nyambung ke gue Iya itu kan aneh Biasanya kan ada tanah yang Disini udah diisi Disini yang dijual Mereka dijualnya seitu Selebar gitu Selebar Orang situ Mau bagi-bagi warisan Jadi kita gak mau jual per petak Jual semuanya Biar dibagi rata Ya kebetulan Terus tiba-tiba kebetulan Rumah sebelah gue jual Yang pas Ruang tamu ketemu ruang tamu Jadi tinggal gue bobol Jadi ruang tamu gue lega Jodoh ya Iya alhamdulillah Ya tapi kan Gue cuma tanahnya luas Bangunannya cuma 200 Rumah jangan gede-gede Nanti kalau udah tua Capek nyap punya Kalau anak-anak udah pada pergi Kita tinggal berdua di rumah Sendiri gitu ya Oh lu sendiri sepi Maksudnya gue Nggak punya Iya Udah gak usah gede-gede rumah Halaman itu yang berarti gede nih Iya Halaman belakang yang gede sih Belakang dibikin apa tuh Halaman doang aja Ada inilah Ada balkon Sama tempat main bocah Anak berapa bisa nih Dua Dua Paling gede umur 8 tahun 8 tahun Jadi emang Ini nih Untuk yang menikah nih Gue kan belum menikah nih Pengaturan uang tuh kayak gimana sih Apakah lu tipikal yang ngasih ke bini lu semua Per bulan lu dapet berapa Atau masing-masing nih Gue ngasih per bulan Misalnya ada jatahnya bini gue Jatah bulanan Nih gue ngasih Pokoknya itu dia buat jajan dia Pakem atau bisa fluktuatif nih Enggak pakem Tapi kalau dia pengen beli apa-apa Tetep pinta ke gue Yaudah gue beli Misalnya belanja bulanan Tetep sama gue Apa bayar-bayar segala macem Listrik Telepon Internet Sama gue Jadi kayak gitu Ada pelafon standar Uang bulanan buat istri Sama kebutuhan lain yang gue harus penuhi Oke GEL masih ada tapi GEL ya Masih dong Itu motor sejarah Gak bakal lu jual kan Enggak Itu juga paling berapa 5 juta Itu motor sejarah Dari lu kerja pertama kali Enggak Dari gue kuliah itu Oh kuliah itu 98 gue pake 98 tuh GEL tuh Motor kedua gue Setelah Suzuki Crystal Oh lu punya Crystal dulu Dulu gue setelah pake Suzuki Crystal Terus Kena stang sehernya kan Kalau di lampu merah Udah kayak tukang sate Ngebul Iya ngebul banget Ampe orang peri-peri di belakang Agar ganti GEL Ganti GEL Ampe sekarang Ampe sekarang tuh Originalan semua Enggak Enggak semua Pelek gue ganti Gue gak suka pelak jari-jari Oh lu pelak palang nih Iya karena kalau pelak jari-jari Sakit pas Nyuci Iya Kena kukuah Pelak jari-jari gak sakit Terus beli Triumph Iya Tahun 2017 2017 Baru tuh Baru Cash Cash Karena gue gak ngerti mesin tua Jadinya lu Cita-cita gue Kalaupun gue punya motor gede Gue pengen beli dari PPKB pertama nama gue Dan jangan motor tua Karena gue gak ngerti mesin Udah lah Yang Yang pasti-pasti aja ya Yang baru aja Minimal Minimal kan 5 tahun aman tuh Minimal Yang starter doang gitu kan Iya Starter ganti oli Starter ganti oli Dan lu Masuk ke Gak tau ini menamanya klub apa enggak ya Prediksi Prediksi Jadi prediksi adalah Klub motor Kumpulan para artis Yang dipilih secara Autoriter oleh Andre Taulani Dan Desta Sebagai Komisi Disiplin Dia yang nentuin Apakah orang boleh masuk Prediksi atau enggak Desta itu Oh dia bagian Desta Desta Kira-kira siapa nih Orang yang cocok masuk gitu kan Desta nih Jadi kalau ada yang Waktu itu juga Kita ngajakin Wendy Cagur Ini boleh gak masuk Terserah Desta Kalau Desta masukin Desta juga gak apa Yaudah masukin Terus waktu kapan Ferry Mariadi kan belakangan masuk Tanya Desta gimana Desta Boleh yaudah Ancing Desta Karena dia paling galak Galak tuh orang-orang Emang Galak kan Kemarin Yang si tiba-tiba Beren apa Beceng Lu ngapain Gak mau beceng Aduh tur Berarti baru Kalau udah lama Pasti di simpan Tapi ada izinnya Takutnya ada yang nanya Ada izinnya Ada izin dari kepolisian Dan itu Punya itu tuh Kata Desta ya Lu nodongin tuh Ditangkep Gak boleh ya Gak boleh nodong Gak boleh nodong Ke sipil atau ke Bahkan ada Ada rampok yang mau Rampok kita Nodong dia aja Kita salah juga Harus ditembak Peringatan dulu ya Katanya Sama kalau misalnya Kayak ini nih Mau ada Ketauan nih Pisau mau gini kita Baru gitu Oh Ya lari dulu Mungkin tembak peringatan Kali ya Ya intinya masih Masih tetep Gak aman juga ya Gak aman juga sih Kalau ini keburu nih Mendingan lari aja sih Mendingan kita jadi orang baik aja lah Iya bener Tapi Le apakah lu punya musuh Gak tau ya Ada gak sih yang Ada kayak kabar-kabar bahwa Ini orang gak suka banget sama lu Dulu jaman Twitter Gue pernah inget sekali Tidak usah disebutin namanya Le Keenakan dia Dapet highlight nanti Oh iya iya bener Jadi jaman Twitter Ada nih kan gue bikin Sepuluh film musikal Kesukaan gue Memang salah istilahnya Film musikal kan Film nyanyian-nyian Nah ini Sebenarnya gue mau ceritanya Soal film musikal Itu film yang Ceritanya rat Tentang musik Kayak macam-macam All Most Famous Atau film The Doors Gitu kan Gue nulis Nah terus tiba-tiba Ada perdebatan Kayak gitulah Soal pokoknya Di awal dimultiplay Itu udah diterangkan Itu gak tepat lah Istilahnya Gue bilang Iya sih gue juga Tau ini salah Tapi ya gue gak tau Cara ngasih judulnya Apa yang enak Intinya udah dibahas Bahwa itu Kesalahan gue tuh Udah dibahas Dimultiplay Terus tau-tau Satu Itu kan udah lama nih Berapa lama Setelah Enggak lama dari situ Gue pernah nge-tweet gini Apa sih Penyanyi pop Dengan vokal Melayu Maksudnya kan gue mau nyebut Band pop Melayu Kan bukan pop Melayu Betul Karena kan memang Bukan pop Yang kayak kangen Dan teman-teman itu Itu kan bukan pop Melayu sebetulnya kan Gak tepat istilahnya Makanya gue bilang Pop Mau nyanyi pop dengan cengkok Vokal Melayu Apalah gue ngomong gitu Gue kayak mau ngecengin itu Tapi gue pake bahasa halus Ada istilah pop dengan cengkok Vokal Melayu Kayak gitu Terus tiba-tiba Gue dikasih tau temen gue Lesh ini ada masalah apa Sama lu Kenapa Enggak Dia ngecengin tweet gue Yang soal itu Ditweetnya dia? Ditweetnya dia Tanpa mention gue Oh no mention nih Iya Dia ngomongin tweet gue Apa itu Pop Melayu Yang namanya musik Melayu Dia terangin Kayak Kalau zaman sekarang Bikin tren Musik Melayu tuh Gini-gini Terus dia intinya Gak ngasih tau Salah nih Si Soleh ini Intinya Terus dia ngebahas Tulisan gue yang lama Intinya kayak apa sih Dia bilang Kebodohan Kebodohan si jurnalis Sudah terlihat Sejak dia nulis ini Gue tuh tau dari temen gue Yang follow dia Dan follow gue Lo reply gak? Enggak Karena gak dia Enggak mention gue Nah Pokoknya gue tau dari temen gue Leh lu ada masalah apa Sama dia Gue juga kenal juga Enggak gue bilang Gue belum kenal sama dia Belum pernah ketemu Belum pernah ketemu Interaksi pun gak? Enggak pernah Album band dia Kan dia punya band Bahkan band dia pun Gak pernah gue bahas Gak pernah apa Intinya gue gak pernah nyolek dia Enggak pernah Ya kenal juga Enggak Cuma tau namanya aja Kata temen gue Enggak gak ada masalah Kok ini dia ngecengin Lu gue liat Oh iya sih ini emang ngebahas gue Terus Enggak lama dari situ Tahun baru Iya Gue tahun baru berapa gitu Lupa Saya tidak suka tahun baru Pokoknya intinya gue gitu Gak suka dengan keramaian apa Pokoknya intinya gue ngomong Gak suka tahun baru atau apa Dia ngerti itu lagi Tuh dia tidak suka tahun baru Apa kayak gitu loh Temen gue yang ngasih tau lagi Leh sini kayaknya ada masalah sama lu deh Lu ada masalah Lu ada salah apa sama dia Kenapa ini kan udah gak ada hubungannya dengan intelektualitas gue kan Maksudnya ini kan kayak Opini aja Iya Maksudnya ini kan misalnya Kalaupun gue norak yaudah gue norak gitu Kenapa dibahas lagi sama dia Terus gak lama Pas gue nge-MC di Rolling Stone Ada dia Dia mau tampil Bermain Lu yang nge-MC? Gue yang nge-MC Wah pecat Oh ada dia nih Nah terus Berarti lu berasa Wah gue ada panggung Iya Dikontrol tangan gue Sekarang gue liat Oh dia panggung nih Terus gue bilang Ya kita doakan ya Semoga yang satu ini Karirnya jadi membaik ya Karena selama ini kan bandnya tidak berkembang Sebagai penulis juga Gue lupa apa gue ngebahas dia sebagai Dia juga penulis Oh penulis juga Penulis Penulis apaan? Jurnalis adalah Jurnalis majalah Musi juga? Iya semacam-macam Intinya gue doain Semoga karir dia lebih baik Nah sebelum manggung itu Gue inget ya Bahkan ada man manggung Sebelum gue bilang itu Gue Wah ada dia nih Gue samperin Saksi mata Bonnie Bonnie biji ganja Oh biji ganja Ngeliat tuh Si Bonnie tau Lih ada itu Si Bonnie ketawa-ketawa Ya gue samperin Terus gue giniin Apa Rangkul aja Gue rangkul, gue liat mukanya Eh orang-orang tuh pada nanya Lu kenal gak masih ini? Gue jadi pengen tau Yang mana sih mukanya Oh ini tuh Orangnya Yaudah selama Kenal lah Ini gue soleh Soalnya banyak yang nanya Amat gue Gue kenal sama lu Apa enggak Udah gue Gue rangkul gitu Udah terus Besoknya gue cengin Dia aja ngomong apa Iya Nanti mainnya gitu pokoknya Tapi dia kayak Enggak Dia aja grogi Oh grogi Aduh 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 Iya Kayak gitu Karena gue rangkul Dan gue liat matanya langsung Sejak saat itu berhenti Karena udah kenal mungkin Mungkin Karena tak kenal sama kata saya Jadi tidak pernah ada lagi Tapi ya Yang kayak gitu Itu kan Kalau sekarang mungkin Lebih banyak kan Yang kayak gitu kan Mungkin Tapi gak pernah ada yang Ngeritik gue Intelektualitas gue sih Kayaknya Gak ada yang berani kali Oh Gak ada yang meragukan Intelektualitas lu nih Orang-orang sekarang ya Atau gak pernah gue baca Oh iya bener Mungkin ya Lu gak suka bacain komen? Enggak Dulu suka baca Awal-awal Sekarang gak pernah gue baca Karena baca komen positif Jadi bikin GR kan Setuju Jadi kayak lupa diri Anjir Anjir Ada pujian Iya Terus nanti ketika Baca negatif Ternyata gak segitunya gue Kenapa sih orang ini? Iya Jadi maksudnya kayak Ah udahlah Mendingan gak usah tau Tapi bukan lu pernah marah-marahin Orang yang komen? Dulu Awal-awal Maksudnya kayak Pada minta apa Request ini gue marahin Udah diem aja lu Udah gratis juga Iya Kalau gak suka udah Gak usah tonton Sampai ada yang Ngasih saran-ngasih saran Gue marahin Udah Kalau mau menikmati Interview gue Diem aja Nih gue kasih Ada orang pernah nulis Di blog Cara menikmati wawancara Soleh Solehun Nih gue kasih link Orangnya sedih Gara-gara gue marahin Terus bete dia Bapak merasa Kok udah gue puji-puji Malah Perlakuan gue Seperti itu Kayak apa Kayak malah Makin marah-marahin dia Itu di DM Di DM DM Instagram DM Instagram Itu masih Zaman gue masih baik Lada ini DM Instagram Akhirnya setelah itu Gue udah lah Gue gak peduli Bodo amatan ya Iya Youtube komen lu bacain gak? Enggak Enggak Bacain juga? Enggak Karena kan banyak yang request Bang sama ini dong Bang next Sama ini bang next Yang setuju ini Like Yang setuju Soleh Interview ini like Terus kalo emang likenya banyak Bakal dilakuin Dulu tuh paling banyak gitu Request sama Wah gofar ke duluan nih Iya Selalu dibanding-bandingkan tuh Atau katanya Ah udah pernah digofar Iya Iya Mas gue gini Kenapa Apa namanya Yang pertama Kita kan emang temenan Kalau emang kita gak temenan pun Apakah Kita akan berkompetisi Iya Emang gak boleh Kalo orang udah Dengobam terus di gua Iya Atau sebaliknya Iya Kan Yang paling pecah adalah Ketika Vincent Iya Soalnya waktu itu Vincent gue ajak Dia merasa dia bukan musisi Iya Dan dia gak mau Gak mau ah Gitu Iya Desta sama waktu itu Ketika mau si Pretty Boys Iya Yuk Ngobam yuk Tapi ini filmnya Iya Akhirnya kejadian Karena jadwalnya kan super sibuk sekali Bapak itu ya Iya Kalau Vincent memang merasa dia bukan musisi Iya Jadi ah gue Bukan bukan musisi gitu Aneh gitu Rasanya aneh Karena dia jiwanya udah presenter lah Iya Dan kalo Kalo banyak yang bilang ini Karena si Soleh ini Tidak dimonetize Makanya Vincent mau Weh Ya memang benar mungkin Mungkin Tapi kan ya Tidak untung dibanding-bandingkan juga Iya Iya Oh ini awal waktu gue suka Wah Soleh 1 Govarno Apa sih Iya 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 bener Soleh 1 Govarno Padahal yang Apa Kontennya wawancara kan banyak ya Iya Iya kan Iya Walaupun itu kan Yang lain juga banyak wawancara-wawancara Kenapa gak pernah disandingkan Betul Dan kalo memang Vincent tuh memang Harus begini dulu Dalam artian kayak mungkin Suasananya Iya Mungkin personanya Mungkin memang orangnya gitu kan Kalo menurut lo Vincent tuh bukan orang yang Ini banget ya Dia orang yang enak seni banget sih Iya 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 Dia seni banget gitu Iya 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 Seniman Iya 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 Dia tuh kayaknya apa sih Ya ribet lah Kayaknya pemikirannya tuh Iya 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 Tapi lo kenapa gak bisa dimonetize lah Emang gak mau Atau dari awal gak bisa Kan udah di-suspend sama Youtube Di-suspend? Iya Akun AdSense gue Oh Gue tuh dulu 11.000 subscribers udah ada mau AdSense Iya iya Gue 2 bulan gue dapet duit dari itu Bulan ketiga gue di-suspend Gara-gara kesalahan yang tidak bisa dibilang sama Youtube Kayak cewek Lo salah Minta maaf deh ya Tapi gue gak bisa kasih tau ke salah lo apa Aku salah apa sih? Mikir sendiri dong? Iya gitu Mikir sendiri aja Minta maaf Kalau gak di-suspend Atau di-suspend Semua yang MCU-MCU gitu Apa yang manajemen Youtube-Youtube gitu Yang mau ngelola gue Udah ada 4 atau apa Gue bilang balikin aja dulu AdSense Gue kalau lo mau ngelola Youtube gue Gak ada yang berhasil Gak ada yang berhasil? Bikin dari 0 lagi Ah gue males Iya lah Males gue bikin dari 0 lagi Kan harus konsisten Bikin dari 0 Gue kan bikin Youtube bukan buat ini Bukan buat rutin-rutin Ya kalau gue mau gue bikin Nah kalau gue Kan sempat dipegang sama MCN Tapi emang agak bermasalah nih ya Gitu Potongannya terlalu gede? Mungkin lebih ke gak jelas sekali ya Potongannya berapa gitu Reportnya segala macem Dan gue tipikal orang yang kayak Eh gue belum diambil ya Baru 5 bulan kemudian Baru nanya gitu ya 6 bulan kemudian baru nanya gitu kan Tapi kok meskipun emang gue nanya Harusnya kan bilang gitu ya Iya harusnya kan inisiatif ya Iya meskipun itu bukan utama ya Si AdSense ini bagi gue gitu kan Karena ada beberapa video kayak misalnya Duh enak nih ya kalau misalnya Kayak marun pade gitu kan Dua bulan pertama gak gue nyalain AdSense nya Baru setelah dua bulan gue nyalain gitu Ada yang nyalain dari awal Kayak jering Dari awal gue nyalain Karena dia selalu mempromosikan Vodka ini Jadi gantian Dari awal gue nyalain Dan gue bikin banyak Supaya global mendukung video lu Tapi sehat-sehat ya Om jering ya Seguat lah Nah intinya Kuat lah dia malah Kuat 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 Dia tuh gue salut sama konsistensi jering sih Iya Konsistensi apa? Konsistensi dia dalam Bermusik lah Konsistensi dia dalam Kritik Kritik Iya kritik Dari jaman Twitter dia Oh iya iya Segala emang dikritik sama dia Iya semuanya Jadi kalau orang yang Jering kenapa sih? Ya emang dari dulu begitu Iya Jering lagi menjadi jering aja Lu pernah juga kan sama jering kan? Pernah Pernah interview kan? Pernah Di Bali ya? Di Bali waktu main film Ateng Oh iya bener Si jering soalnya ada scene juga ya? Iya jadi kain Bali gitu Jadi kain Bali Nah terus lu Sekarang nih si Youtube ini Ah oke Sorry tadi belum gue kelar lah Tadi tuh udah MCN kan? Iya MCN MCN Terus udah Sama gue sekarang nih Udah gue balikin Oh sendiri? Iya tapi tetep aja nol Karena? Gak tau Gak ada bermasukkan AdSense-nya kan udah BCA-nya BCA lu kan? Iya Iya BCA gue Cuma nol terus Yaudah lah ya Berarti mungkin belum dibalikin sama MCN-nya Udah sih Di Youtube-nya udah ada Kembali ke gue Mungkin transfernya ke sana emang? Mungkin akun AdSense-nya Nah yang di aktif ini BCA gue Ada kan ID AdSense Itu sama Yaudah lah ya Mungkin Youtube Mengasih ke yang 10 juta subscribers dulu kali Duitnya Nah ini yang Dibawah sejuta nanti dulu deh Nanti dulu lah Yang ditamain Yang Puluhan juta dulu lah Ini soalnya Udah lah gak usah diurusin Gak usah dibalikin Tapi lu gak masalah AdSense gak ada ya Gak masalah Tapi kan dari situ kan Ada kerjaan-kerjaan lain Yang ikutan Iya makanya Kan Memang gue gak dapet duit dari Youtube Tapi kan ada kerjaan gara-gara dari Youtube Ya kayak itu Podcast itu kan Contohnya sama sekarang Sama Clashmild Ya Clashmild Sama si 3 second Itu kan gara-gara ngeliat Wawancara gue Good deal tuh Good ya Good deal ya Iya Sama 3 second berapa episode Dikontor 13 30 30 Good deal Good deal lah itulah Sama Clashmild 13 13 Good deal Itu good deal Lu ayah lah buat renovasi rumah Kasian kan Tukang di rumah gue Belum gak dapet kerja Kemaren Pandemi Dia sampe Ternak lele dia Dijual-jualin Gara-gara dia butuh duit Yaudah Dia rumah gue ada rejeki Gue panggil tukangnya Yaudah renovasi rumah aja Eh tapi lu manajer ada kan Ada Si manajemennya Ernest ya Iya HH Corp HH Corp itu Oke Berarti kalau misalnya Ada kerjaan Untuk deal-dealan Adalah manajer lu Iya Lu Kompromi gak misalnya Eh ini ada duit sekian nih Tapi ngemisi acara ini Lu akan ngambil gak Ya kan dia nanya dulu Lu mau gak acara ini Ya Ditawarnya sekian nih Iya Iya gue Gue mah kalau acaranya gue gak mau gak Kan gue ambil gitu aja Emang gitu Kan manajer gue nanya dulu Ada tawaran kerjaan gini Dari sini mau gak Kalau gue mau yaudah Baru dia deal gitu Kalau film ini mau gak Main ini Ya kalau gue gak suka ya gak Berarti kemarin Film terakhir Film terakhir Ateng ya Iya yang film gue Yang peran gue agak banyak Iya Ateng Lagi-lagi Ateng Lagi-lagi Ateng Sebelumnya lu bikin film sendiri Iya Mau jadi apa Dan Reunizet Dan Reunizet Iya Gitu sama Monty Tiwa Nah Gimana leh Si film Unpat Eh Unpat ya Unpat ini leh Ini kan Kayaknya lu gak puas ya Akan hal itu ya Gue tuh gak puas Dengan Ininya sih Angkanya Lu ambil karena nih Wah ini film gue Soal gue Angka penonton ya maksudnya Angka penontonnya Angka penontonnya Oh angka penonton Kalau Reunizet Gak puas dengan Ini sih Kayak apa Memang waktunya Terlalu mepet Buat bikin film zombie Jadi gak maksimal aja Maksud gue Kalau mau jadi apa Gue puas dengan hasilnya Kalau Reunizet Gue gak puas dengan Karena gue terlalu mepet Ngerjainnya Udah gitu kan film zombie-zombie Harusnya ceritanya Bisa lebih bagus lagi Kalau gue garap Lebih bener gitu Ini berarti deadline-nya Terlalu cepat gitu Iya Gue lagi bikin Mau jadi apa Itu pitching Udah Reunizet Gue lagi promo Mau jadi apa Gue persiapan syuting Reunizet Jadi terlalu mepet Harusnya Film kedua gue Lebih lama persiapannya Jadi hasilnya lebih mateng Udah maten tentang zombie Gue terlalu mepet Nyiapinnya Ya jadinya hasilnya Menurut gue ya kurang bagus sih Secara film Oke Kalau yang si Unpad itu apa namanya Mau jadi apa Mau jadi apa ini Adalah film soal lu Yang lu gak puas Soal angkanya Iya Angka penonton Karena mungkin segmented kali Mungkin ya Ternyata tidak Tidak menjual Ada muka gue gondrong Aurelie belum terkenal Zaman dulu Meskipun Apa ada di poster Tapi Kalau gue jualnya sekarang Pasti laku Aurelienya kan udah hits Dulu Aurelie belum hits Belum ada video halu Di sekarang Belum ada video call halu Dulu Aurelie masih Aurelie aja Belum Belum se-hits sekarang Nah gue baca tulisan lo Di film itu katanya Ada orang yang akhirnya Punya Amnesia ya Iya Akhirnya gara-gara film itu Ingatannya kembali Iya Ada itu Satu temen gue Satu angkatan gue 97 Dia menghilang Tahun berapa tuh 2000 berapa menghilang Terus kata Keluarganya Sakit di otaknya gitu Dia gak inget siapa-siapa Temennya Amah pacarnya sendiri pun Gak inget Iya Makanya waktu itu Kita terakhir kontak tuh Tahun 2000 berapa gitu Hilang Sampai pas 2017 itu Gue ketemu pas promo film Gue di Bandung Gue di Bandung Soalnya dia dikasih tau Amah ibunya Katanya Eh ini tuh temen kamu Si Soleh tuh Waktu gue 2011 tuh Dia udah dikasih tau Ini si Soleh tuh Temen kuliah kamu Tapi kan dia gak inget Cuma dikasih tau aja Bahwa gue temen dia Nah ketika dia tau Soleh Solehun bikin film Tentang Vikom Dia penasaran Pas dia nonton Eh kok Ingatannya kembali Ada nama jalan gitu ya Iya kejadian-kejadian Yang selama ini hilang Kok dia inget lagi Dia ketawa-ketawa sendiri Sampai pulang ke rumah Katanya Kok gue jadi inget Si ini suka gini Si inget si ini suka gini Dia udah sembuh katanya Apa sih Penyakit Apalah Pokoknya gue gak ngerti lah Udah sembuh Jadi tahun berapa tuh Dia kuliah lagi di UI Atau apa Tapi Belum Fisik udah sembuh Tapi ingatan hilang Gak inget yang Ya itu sama pacar aja lupa Terus akhirnya pas ketemu Dateng di Ini ya Pak Prescon Ya Pak Promo gitu di mall Dia dateng Masih inget gue Ya inget lah gue yang Penasaran lu kemana aja Terus dia cerita Iya gue tuh sakit Gini-gini Gini Pulang rumah kok gak berhenti ketawa Dia tuh ketawa Karena ini tuh kejadian Beneran terjadi Di kepala gue Apa memang Ini hayalan gue Karena Memicu Film gue memicu Ingatan-ingatan lama dia Dan muncul Ingatan-ingatan yang Lucu-lucu Tapi dia penasaran Beneran gak sih kejadian Apa ini gue Halo gitu Nah pertama kali Produser Berarti nawarin lu Leh mau gue jadikan cerita gak Tentang masalah lu Pertama kali produser Leh Kita melihat Kamu ini Salah satu yang cocok Bisa Menulis lah Dan main Karena dia tau gue jaman Di Rolling Stone Gue pernah nulis film Apa Liputan Laskar Pelangi Sama Sang Pemimpi Bos-bosnya ini kan Suka sama tulisan gue Dia pikir Lu bisa gak nulis Dan nge-direct Mau gak nulis nge-direct film Terus gue bilang Yaudah kalau lu mau Gue bikin film Ceritanya tentang gue ya Tentang gue di kampus Gue kasih sinopsis Mereka ngasih ke Star Vision Ke Paparway Ternyata Paparway suka Yaudah Join aja kita bikin Yaudah lah Yaudah kalau mereka suka Yaudah Kan gue sih gak maksa Kan gue bilang Tapi Film Good deal gak sih duitnya? Bagi lu ya? Bagi lu Sekarang sih udah Sekarang udah Kalau dulu jaman cinta Brontosaurus sih Tidak Sekarang udah ya? Sekarang udah Ya tidak sebesar Rezara hadian Tapi ya Lumayan Red lu nih Berarti tergantung Apa nih le? Tergantung banyaknya Scene yang lu dapet? Ya Biasanya gue Lihat shooting days Berapa hari nih? Ya berapa hari Ya kita Nego-negonya aja Misalnya Dua minggu Scene lu cuma dua minggu doang nih? Ya dua minggu itu lama tuh Misalnya kita hitung-hitung aja Kalau gue sih ya Apa ngitungnya gini Yaudah sehari minimal Berapa gue enaknya gitu Di beliar Gitu aja Buat ngitung Angkanya Misalnya Perhari berarti Buat menggampangkan Negosiasinya Karena kan nanti Di sana juga bakal Si orang keuangannya Bakal bilang Oh cuma dua hari Masa segini gitu Nanti dia juga Bakal ngitung balik ke situ Tapi gak tau Kalau udah selevelnya Reza mungkin Tergantung judulnya Tergantung dia maunya aja Apalagi dia di mana-mana gitu Iya Kayaknya dia terserah dia aja deh Pasti Nah untuk levelan lu deh Sehari itu berapaan sih? Red-rednya Puluhan pasti dong? Ya kalau lu bisa nego Bisa sampai puluhan Belasan dan puluhan lah ya? Lumayan lah Apalagi Reza Rardian tadi Tapi kan kalau di band Ya gue udah lumayan gede Tapi kan lebih gede off air Gue stand up setengah jam gitu Apa stand up 15 menit Sehari? Enggak stand up 15 menit kan Lebih bisa jadi Lebih gede gue main film Iya bener juga ya? Stand up, MC, film Duitnya gedean mana lah? Kalau dihitung per menit Hitungan Lebih gede stand up Jauh tuh? Iya lah Kalau dihitung misalnya Kita hitung per jam ya Atau per menit ya Lebih gede Gue tuh paling gede di stand up Di stand up? Iya Misalnya gue 15 menit Itu udah Ya pokoknya Alhamdulillah Tapi 15 menit di stand up kan lama juga ya Iya Tapi ya itu Kalau dihitung Kalau kita hitung durasi Iya Kalau hitungnya kuantitas durasi Ya paling mahal tuh Gue dibayar ketika stand up Makanya lu gak mau ninggalin itu lah ya Iya Duitnya bagus Siaran berarti kayak cuma iseng-iseng doang lah ya Iya siaran mah Jauh lah Tapi kan penyiar juga gedean off air Daripada Betul Sampingannya jauh lebih gede Daripada gaji pokoknya Iya Oke Nah terus Kalau Apa namanya Ngomongin soal stand up comedy nih leh Kan banyak orang tuh yang mengulang materi Kayaknya sesuatu hal yang biasa ya Iya Nah gue tuh penasaran Materi itu akan basi Sampai kita pakai berapa kali sih Tergantung mentalnya sih Maksudnya tergantung Ininya Tergantung kita menganggapnya udah basi atau enggak Kan ada idealisme orang beda-beda Kalau lu? Kalau gue sih Gue tidak Kalau buat off air mah gak ada yang basi Soalnya beda-beda Beda-beda Ulangnya aja Ulang aja Tapi kan Tapi kan udah ada yang di Youtube gitu kan Kalau gue off air beda Gue tuh off air rata-rata Gak kayak yang di Youtube Gue kan banyak kan materi-materi yang kayak Ngomentarin penonton Jokes-jokesnya udah Ada polanya lah Iya Itu Ah gue ulang-ulang aja Bahkan gue pernah tuh Di satu perusahaan Tiga tahun berturut-turut Apa dua tahun gitu Tahun kedua Kan gue cengen orang Saya juga tahun lalu Udah di cengen sama mas Sama jokesnya Karena gue lupa Oh iya orang ini sama ya Karena memang acaranya sama Gue pikir orangnya beda Karena Gue Tahun kedua Mas saya juga tahun lalu Giniin sama mas Dan sih gue jadi malu Oke ini kita Ini baru pertama Apa namanya Kasih ke sosmed Melempar ke sosmed Bertanya Jadi kan selama ini kan lo Kalau nanya mas Soleh dimarahin ya Atau gak gak dijawab Nah sekarang lo bebas bertanya Tadi di Instagram gue Sekarang udah satu jam Upload ada Ada 620 komen Ini yang paling atas-atas aja lah ya Gak usah 620 nya semua ya Kang Soleh Gimana perasaan Kang Soleh Waktu tau Triumnya ditempelin stiker lolos Pas lagi launching lolos bergerbar Ada videonya tuh Ya gue cuma bisa bilang Aryan emang begitu Dari dulu ya Dari dulu Emang jahil Enggak marah Karena gue tau Bercandanya Ya emang begitu lah Dia emang Aryan dari lu Di Bandung ya Gue kenal Ya gue kenal Aryan Cuma sekilas di Bandung Yang akrabnya kan Waktu jaman di track Jadi cuma bisa Ya Emang Emang bocah-bocah Menolak tua Jadi yaudah Bercandanya gini yaudah Tapi beter gak sih Kata lu Aryan tuh pernah Ikut kontes lawak ya Iya Aryan tuh pernah ini Dia tuh pernah Ini apa Ikut padiangan Padiangan Project Si Isur gitu Iya padiangan tuh kan banyak Padiangan tuh Kayak semacam peguyuban kan Padiangan Project tuh Nanti dibawahnya Kayak Project Pop itu kan Ada padiangan 6 Iya kan itu Sempalanya-sepalanya banyak kan Nah bendera besarnya kan Padiangan Project Atau apa Padiangan gitu Karena sempet ada Pee Project Ada Project Ada Project Pop Ada Project P Ada padiangan 6 Nah Aryan tuh bilang Gue dulu sempet ikutan itu tuh Padiangan Karena emang dia pengen jadi pelawak Makanya Aryan lucu kan Emang Iya Aryan lucu Ya karena dia Menurut saya jiwa humornya Singgi Dan dia sempet tuh ada Kayak gue harus jadi pelawak Iya dia bilang Gue sempet ikutan padiangan Kata dia Tapi yang gak berkembang Karena mungkin Musik metal Menyelamatkan dia Menjadi pelawak Iya Muka aja kan mirip Indra Warkop Asli Banyak orang yang bilang kayak gitu Iya Kayak Indra Warkop Indra Warkop dan MC Hammer Iya Tinggal panggit lantai Aladin Yang gombrong di atas Oke peranian kedua Kang Soleh dari V. Wildan Kang Soleh ada rasa penyesalan gak sih Kalau Habis kritik band orang Enggak Saya tidak pernah menyesali Yang telah terjadi Kalaupun ternyata tulisan gue Memang suka ada Oh iya gue memang gak Apa kadang-kadang ada yang Oh iya gue kurang dalam menulisnya Atau oh iya gue salah nih memaknainya Yaudah udah terjadi Ngapain disesalin Yaudah lah ya Iya kan gak Yang namanya Kan gue belajar komunikasi itu Bersifat irreversibel Tidak bisa dibalikan Sekali itu terlontar Itu udah Gak mungkin dibalikin Ya kayak lu misalnya Nyinggung orang Meskipun lu minta maaf Gak bisa dibalikin Betul Orang udah inget itu Lu nyebelin Ampe kapanpun juga diinget Meskipun lu udah dimaafin Tapi orang bakal inget Oh si Gopar pernah ngomong gini ke gue Jadi udah tidak usah disesali Oke berikutnya dari Agustino Suhoho Seidealis apa sih Bang Soleh Idealis dalam hal apa nih Pertanyaan itu Dalam hal apa ya Dalam hal apa Coba Mungkin gue idealis dalam hal Misal gue dari dulu Tidak pernah Misalnya gue nongkrok sama orang-orang Yang minum Minum-minum atau mabok-mabok Gue gak pernah Jadi gue bergaul dengan siapa aja Misalnya ada temen gue lagi mabok Gak apa-apa Gue bukan tipe yang Meskipun gue tau itu haram Gue gak akan bilang Eh jangan dituh haram Gue gak ikutan Tapi gue tidak yang Bapak menggurui juga Nah itu mungkin seidealis itu Zaman dulu suka Nyoba dong Kok lu gak mau nyoba Enggak deh gue bilang Gue mungkin kalau dalam hal itu Seidealis itu Misalnya kalau Kayak Aryan dari zaman dulu Minum leh Belum pernah nyoba sama sekali Enggak kalau minuman gak pernah nyoba Rokok gue nyoba segala macem Dan tidak menemukan kenikmatannya Kecuali cimeng Gue belum pernah nyoba cimeng Oh belum pernah Segala macem rokok udah gue coba Dan gak enak Apain sih Cuma gue keluarin asap-asap doang Lu harus repot gitu Alkohol gak pernah Enggak kalau alkohol Narkoba Enggak Yang haram-haram gue enggak Karena takut dosa Enggak tertarik Plus gue minuman pun Kayak misalnya Coca-Cola aja gue gak terlalu suka Gue air putih doang Jadi Tidak ada urgensinya Buat gue nyoba juga Dan ngapain gitu Iya Tidak menarik juga Plus maharam Dan tidak menarik buat gue Jadi udahlah Ngapain gue coba Udah gue takut dosa Dan Ya gak menarik juga Jadi buat apa Nih berikutnya Kenapa Kibay Haki kenapa Demen banget ngomainin band Tapi kagak bikin band Tadi kita udah jawab ya Udah udah jawabnya Karena gue kerjaannya wartawan Betul Ini ada yang bikin Tips bikin pertanyaan Saat interview Yang beda dong Dari msaiddagil.ts Lu riset gak sih? Dulu sih riset mendalam Waktu jaman Tapi kalau buat Soal-soal yang interview Enggak yang riset-riset itu Misalnya kalau Kayak cuma pengen ngobrol Dan lebih kenal aja gitu ya Iya Atau Misalnya kalau gue Oh gue pengen naskin Ini orang albumnya udah berapa Itu doang riset-riset Hal-hal standar aja Hal standar Selebihnya sih gue udah Termasuk yang Kalau cuma wawancara orang tuh Kalau gue yang gak tau Kalau dulu gue riset Kalau mau wawancara Kalau sekarang sih gue udah Bisa ngembangin pertanyaan Dari jawaban orang Betul Paling gak puas Lu nginterview saya Gak puas ya Bukan berarti dia jelek ya Lu gak puas aja Dulu sih awal-awal Gue pernah wawancara Olah Ramlan gitu Karena ternyata dia serius gitu Gue pengen bercanda Tadinya Kok udah serius yaudah Yaudah serius aja deh Tadi kan padahal Kalau lagi ngobrol Seru orang lain Tapi pasti kamera Asus serius Iya Bercanda gitu Gue maksudnya Nanyanya bercanda Tapi kok Oh serius yaudah Tapi mungkin dulu ya Karena waktunya mepet juga Oke berikutnya Gimana cara ngelobi Vincent kah Kalau ketahak Danal tuh Iya Gue gak ngelobi sih Orang cuma nanya doang Oh ayo dong Sekarang lu wawancara Ayo udah gitu Itu lagi Lagi prediksi ke Bali Ke Bali Lagi ngidep bareng tuh ya Iya soalnya di grup Ngomongin Oh kita ke Bali Gini-gini besok Terus Wah bisa sambil wawancara nih Sen Ayo boleh Tiba-tiba gitu yaudah Besokannya pas lagi ngobrol Kita wawancara yaudah Tidak ada lobby-lobby sih Cuma ngajak doang Gajak doang Iya Bisa sekalian wawancara kali Yaudah ayo gitu Gitu doang Kalau lobby kan susah ini Enggak Gak susah Iya Kalau kata-berkata Bang Goffar kapan undang Kak Vincent Kalah sama Kang Sole Tuh ada tuh Emang ini persaingan Tidak ada yang sedang berlomba disini Orang tuh sedang tau yang kayak gini-gitu ya Tau Satu kosong Iya Yang ini kalah Yang ini bagus Yang ini jelek Gitu Padahal kan subscriber Goffar Lebih jauh dari gue Ngapain dibanding-bandingin Kan goblok ya yang dibandingin Tapi Mereka Merasa bahwa Itu tadi leh Lu adalah interview Dan kata-kata itu tepat Dan mereka tuh merasa bahwa Lu ngapain ngomong sih Far Lu kan harusnya Nanya aja Nah bedanya tadi udah disebutin ya Iya tapi kan gak usah dibandingin Maksud gue kan jelas lah Siapapun yang diwawancar Goffar Lebih banyak yang ditonton Jadi kan gak ada Cuma Vincent Cuma Vincent doang Setelah lebihnya kan maksud gue Maksud gue tuh kadang-kadang Kalau orang Wah ini Dibanding-bandingin Ya jelas lah Ya jelas lah Tetap gue kalah gitu Gak usah dibanding-bandingin Tapi emang Dari banding-bandingin Itu disebel Iya Dari disebel Kesannya kita Kita bikin Kita bikin konten Buat nyenengin Ini orang nih Padahal gue emang penasaran aja Kalau Kan dulu pernah di Apa Youtube-nya Soleh Nah ini Seru nih Kalau misalnya gue gantian gitu Dari Chilt Bang Paling banyak koleksi Kaosman udah berapa? Gue Berapa ratus ya Gak ngitung Pokoknya lemari Jatah gue udah penuh aja Jadi kan kalau udah Bersuami istri Kita lemari tuh dibagi Dibagi dua? Iya Kan gue kalau Lemarinya yang tengah Itu yang digantung-gantung Ada bagian atas Gue Bagian bawah Bini gue Sebelah sini Bagian bini gue Sebelah gue udah habis Bini gue masih ada Kita baru bikin lemari baru Karena lemari lama udah penuh Bini gue kebagian sedikit Karena kan sebagai Gue yang rumah duluan Jadi dia sedikit Akhirnya kita bikin Lemari baru Yang gede Punya gue udah habis Punya dia masih loong Ini Jadi kalau dibilang Cewek lebih banyak belanja Gue lebih banyak belanja Ratusan ada tepilih ya? Ada ratusan Pokoknya Kalau gue beli lagi Udah gak tau Ditaruh dimana Tapi orang suka gak tau Gue ganti baju Karena kalau yang gak ngerti kan dipikirnya Bajunya hitam lagi Atau putih lagi Iya Gak ngerti bandnya ganti-ganti Jaket mungkin beberapa sama lah ya Iya Tapi kan gak usah sama ganti Itu dari Instagram Banyak banget Sekarang dari Twitter Dari Gandhi Kurniawan Band Indonesia terbaik Menurut Soleh Solehun Wah teknis nih leh Band Indonesia terbaik Apa ya Band Indonesia terbaik siapa ya Terbaik mungkin Mendingan jangan band Penyanyi aja ya Penyanyi boleh Iwan Fals dong Oh Iwan Fals Iwan Fals Kenapa? Dia lengkap Dari mulai main pop Balada Country Folk Sempat rock Dia Apa Genrenya luas Terus di album hijau Malah eksperimental sekali albumnya Udah gitu Liriknya bagus Dia yang bikin gue pengen jadi penulis Iwan Fals Jadi Dia itu bisa bikin Lagu dengan Kata bahasa yang sederhana Lugas Tapi Bisa bikin pendengarnya Kemana-mana ceritanya Dan bisa bikin orang Membayangkan satu adegan yang keren Terus Iwan Fals itu Kadang-kadang orang Menulis sesuatu Orang pinter menulis sesuatu Kadang-kadang kita perlu sepinter dia Buat mengerti apa yang dia maksud ya Nah Iwan Fals enggak Enggak Maksudnya orang asal bisa baca Rata-rata pasti bakal mengerti Maksudnya kan Cukup bisa dipahami sama semua orang lah ya Iya Plus dia Enak dinyanyikan Lu bawain pake gitar doang Ditongkrongan Jadi Lu bawain pake band Jadi Tepok tangan doang Jadi Iwan Fals itu paket lengkap Dia Lagu cintanya oke Terus lagu kritiknya juga bagus Plus dia itu Ketika nulis lagu cinta Tidak cengeng Iya Bener Iya kan Iwan Fals itu Iwan Fals itu kan Itu apa Soal korupsi udah pernah diomongin Soal kebobrokan anggota dewan Udah Soal bencana alam Udah Jadi kasarnya Kalaupun dia ngomong Misalnya sekarang ada banyak Ya Ketidakbecusan Atau kebobrokan Yang terjadi di Indonesia Di politik Atau segala macem Ya Iwan Fals Sekarang kan dia lebih banyak bercerita kepada dirinya sendiri Ya wajar Menurut gue justru bagus Ketika orang sudah tua Kan dia harus introspeksi kepada dirinya Betul Selama ini kan dia track-track mulu keluar Mencoba memperbaiki yang salah di luar sana Tapi dia tidak pernah melihat ke dalam Nah ketika dia makin tua Apalagi setelah Galang meninggal Dia kan introspeksi Betul Dia akhirnya lebih kekritik diri sendiri kan Banyak lagu-lagunya yang kontemplatif Terus yang di album terakhir Dia ngomongin soal istrinya Ya Hal yang belum pernah dia lakukan Selama belasan tahun berkarir Belum pernah dia bikin lagu Tentang khusus istrinya Jadi orang-orang yang protes-protes Kok Iwan Fals Nggak ini lagi Ya dia masih Iwan Fals yang dulu Cuma kan Prioritasnya beda Bukan berarti dia tidak peduli Dengan yang terjadi di Indonesia Lu berharap apa Iwan Fals Marah-marah di Twitter Semua orang sudah seperti itu Maksudnya kan kalau Iwan Fals Udah ada partnya lah ya Iya Dan dia kan maksudnya Ya itu yang gue bilang tadi Semua kebobrokan di Indonesia Sudah pernah diceritakan di lagu Iwan Fals Soal apa Hutan yang digundulin Udah pernah Iya kan Segala macam udah Soal Kemeskinan sering Iya Tikus-tikus kantor Dari tahun 80-an Soal guru yang gajinya Ini Dari tahun 81 Dia udah nyanyi Jadi Mau ngomongin apa lagi Maksudnya masih sama Kebobrokannya Wakil Lariat Masih pada tidur Iya Maksudnya Maksudnya Belum berharap apa-apa lagi Jutru kalau Kata gue Kadang-kadang orang yang Mengkritik Iwan Fals Udah gak galak Mereka yang tidak mengikuti album Iwan Fals Gak ngikutin perjalanan seperti apa Dia di panggung masih Ini waktu Sinkronize Fals Tahun lalu Dia masih tuh Apa Ngkritik yang Apa sih Indonesia Apa sih Yang darurat Apa sih Yang apa loh Apalah yang hashtag-hashtag Unang-unang itu Musik-musik Bukan musik doang Ada hashtag-hashtag apa sih Yang si anak-anak efek rumah kaca Juga bikin gitu Adalah Darurat apa gitu Yang gitu-gitu Masih itu dia di panggung Masih menggunakan Kesempatan Apa Panggungnya Buat mengkritik Soal hukum Cuma ya Lu gak liat aja Lu liatnya Iwan Fals Cuma komen-komen Apa Berita apa Atau Atau ketika lagi Ada lagu baru Kok bukan yang kritikan nih Iya 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 Kadang-kadang Suka gini Netizen tuh Sama Iwan Fals Dan seleng Orang berharap Kritik dong Kritik Tapi ketika ada penyanyi lain Lu bilang Udah lu nyanyi aja Jadi Lu lapain sih Kritik-kritik Gitu kan Nyanyi-menyanyi aja Udah Tapi sama Iwan Fals Sama seleng Kok di rumah aja Udah lembek ya Jadi lu tuh maunya apa Penyanyi tuh harus kritis Atau enggak Jadi kan Iya Maksudnya Kalau lu mau Yaudah Ketika ada penyanyi Yang bukan Iwan Fals Atau seleng Ritik Bagus nih penyanyi Jangan lu kacimaki Gara-gara Udah lu Iya Iya kan Contohnya kayak Anji kemarin deh Bikin apa Udah Anji lu nyanyi-nyi aja Udah gitu Iya Ya biarin aja Maksudnya kan Ketika sama orang lain Lu berharapin nih Tapi kan standar ganda Iya Iya Semua orang standar ganda Kayaknya udah lumrah ya sekarang ya Iya Lumrah banget itu sekarang ya Jadi buat yang kalian Yang suka memaki-maki Penyanyi Atau pelawak Atau seniman Atau apapun Yang kritis Pikir deh Kalian pasti suka berharap Iwan Fals Atau seleng kritis kan Sama aja mereka itu Jadi harusnya Kalau lu berharap Yang lain kritis Ya ketika ada penyanyi Atau apa Entertainer kritis Ya lu syukurin dong Lagi ada Mereka gak boleh komentar kan ya Nih Bang Soleh Kok bisa santai banget Pikirannya Apa momen yang bikin Jadi berpikiran realistis gini Sejak dulu kayak gini Atau terbentuk Karena sebuah Sebuah masalah Dari pria Sejak Ya dari Akunnya aja Dari pria Pemuja senja Makanya Kalau mau santai Jangan terlalu banyak Muja senja Musrik Muja mawoh Iya tuh Senja dipuja Santai mah Gini aja Buat yang tau Yang pengen tau Kenapa saya santai Ya sejak Saya sadar bahwa Belum tentu umur panjang Iya Karena lu berpikir seperti itu Kan gue dari kecil Gue dari kecil Yakin Wah kayaknya gue Gak akan umur panjang nih Besok mati nih Gue tuh dari SD tuh Yakin besok mati Makanya gue gak pernah belajar serius Serius? Dari dulu? Sejak gue SMP kelas 2 Gue udah bosan belajar Tapi gue tidak pernah bolos Tapi gue tidak pernah semangat belajar Tapi gue gak bolos Karena lu berpikir besok akan mati gitu Ya yaudah nikmatin aja hidup Hari ini? Iya Nikmatin hari ini Itu karena belum tentu besok masih ada Jadi intinya Kalau gue gini ya prinsipnya Lu punya masalah Pasti ada orang lain yang masalahnya lebih berat dari lu Itu yang Apa Salah satu cara buat hidup santai adalah Kalau lu punya masalah anjing Masalah gue banyak banget Hei Banyak yang lebih berat masalahnya dari lu Misalnya Anjir kok job gue sepi hari ini Eh lu masih bisa hidup Disana masih ada orang yang Manusia gerobak Itu lebih tidak beruntung Iya Apa mungkin lu ketika ada masalah Lu mungkin tidak menganggap itu sebuah masalah leh? Gue anggap itu masalah Tapi gue selalu ingat Bahwa ada orang yang masalahnya lebih berat dari gue Gue gitu Jadi misalnya Aduh Ini kok gue Misalnya masalah apapun Ah orang lain Pasti ada yang lebih berat dari gue Gue masih enak hidupnya Dan gue yakin semua orang juga gitu Kalau liat ke bawah Pasti ada yang lebih berat hidupnya Dan gue yakin masalah Masih ada penyelesaiannya Apakah lu hidup ini ada tujuan Yang misalnya Lu mau ngapain nantinya gitu Kedepan enggak Enggak Gue enggak terlalu mikir jauh ke depan Gue yang penting Ah cicilan aman Sekarang cicilannya ada apa nanya? Cicilan rumah doang Rumah doang Iya Gue emang enggak punya Apa ya Enggak manang juga Gue cuma gini Eh gue pengen naik haji Oh Eh gue pengen apa Udah gitu Kayak dulu Gue kayaknya pengen deh Motor gede Tapi kayaknya enggak bisa deh Tapi pengen Enggak gitu Gue enggak nabung Gue bukan yang Gue pengen motor gede Maka gue harus kejar keras Dan menabung Enggak Gue enggak gitu Kayaknya Eh bagus ya Kalau punya motor gede Aduh kayaknya seneng deh Kalau ngeliat orang ngilir Aduh pengen Tapi kayaknya enggak mungkin Gitu aja Sampai akhirnya Eh kayaknya gue bisa Beli deh Baru gue kejar Bisa nih kayaknya bisa nih Jadi realistis banget loh Iya gue enggak yang Gue pengen ini Maka gue kejar enggak Keinginan punya motor gede itu Ketika satu kos sama Arian Nggak gue dari SMP Gara-gara Lorenzo Alamas Oh Renegade Motornya api Renu Rains Pake rompit lonjang dada Langsung kulit Makanya ketemu Arian kan Sesama pecinta motor Gue dulu sama Arian Suka gini Nggak hayal Kalau ada orang-orang Pake lewat motor gede Anak-anak Suka gitu Nggak hayal Sekarang Dodo nya Sudah punya motor gede Iya Dodo punya motor Dulu dari gitu Ya seanak-anak Tapi Arian lebih serius loh Arian dari dulu Belum punya motor Dia udah baca majalah-majalah motor Oh iya Dia emang ngulik banget Dia emang ngulik banget Aku ngerti mesin apa Gue emang kalau belum punya Gue emang belum yakin punya Duit buat kebeli Gue enggak mau lirik-lirik Karena aduh takut Aduh gue enggak mampu Dia emangnya sangat ngulik sih Iya dia emang Di kos-kosannya beli tuh Majalah tuh Selain majalah musik Majalah-majalah chopper Akhirnya juga Arian baru-baru nih Kesampean nih Tiga tahunan lah ya Iya Karena dia emang Dibangun sih motornya Iya dibangun Kalau dia beli baru Udah kebeli tuh Yang terahim gue tuh Bener Sama-sama aja sih Sama-sama aja Jatuh deh harganya Oke realistis Hidup ala soleh adalah Seperti itu Nikmatin hari ini Besok yaudah besok aja gitu loh ya Ya syukurin aja Bener kata Rian Demasip Iya Syukuri apa yang ada Tuh Rian Demasip Banyak bersyukur Punya rumah di Pondok Indah Wih Gila Ya bener sih lo kaya Ya agar karena lo gitu Ya udah Soleh Tegil ya Oke Sukses terus Sehat-sehat Soleh Siap Dan terima kasih buat Semuanya yang udah nonton Gobra kali ini Sampai jumpa di episode berikutnya Goverbo pamit Bye 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 Semua Menumpul di stokin Besokun FM Ngobrak Ini gara-gara Gara-gara Gover Hilman Semua acara disingkat-singkat Ada ngok-ngok Si Adit punya acara kan Ngobrak Iya kan Sama-sama goblok Iya Banyak Semua ngobom nih Gara-gara Gara-gara ngobam Semua jadi Iya kan Tolong dong Kronkratik dikit lah Hahaha Hahaha